Hai seperti inilah kondisi tim SARS Basarnas Bandung bersama unsur TNI pori BPBD dan tim relawan saat akan melakukan epakuasi salah seorang ibu rumah tangga bernama Yayah yang tertimbun bencana alam longsor di Kampung Lembur Tengah desa sukanagara kecamatan pendai Kabupaten Garut Jawa Barat sejumlah tim gabungan ini berusaha keras untuk epakuasi korban yang tertimbun bahan material longsor korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia menurut kasih operasi dan siaga Basarnas Bandung Supriyono mengatakan korban berhasil ditemukan di sektor pertama atau kolam ikan dengan menggunakan es sapator dimana petugas mencurigai adanya tanda-tanda tertimbunnya berkorban Alhamdulillah kami unsur SAR atau tim SAR gabungan eh pertama-tama mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji un turut berduka cita terhadap keluarga Ibu Yaya Alhamdulillah pukul 14.10 lalu Ibu Yaya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan kondisi meninggal dunia usai dilakukan epakuasi petugas pun langsung membawa jenazah korban untuk dikembalikan kepada pihak keluarga seperti yang diberitakan sebelumnya salah seorang warga di Kampung Lembur Tengah desa Suka Negara kecepatan pendai Kabupaten Garut dinyatakan hilang akibat tertimbun longsor setelah sebelumnya kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi Kampung Lembur Tengah